Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Saiful Amri Sinaga Disini saya akan menjelaskan mengenai adverb atau kata keterangan Jadi adverb atau kata keterangan adalah kata bantu yang berfungsi Memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb, adjective, atau adverb itu sendiri Langsung saja kita ke jenis-jenis adverb Yang pertama adverb of time Adverb of time adalah keterangan mengenai waktu Yaitu keterangan yang dipakai untuk menyatakan kapanpun suatu peristiwa itu terjadi Contoh katanya seperti berikut Yesterday, no, today, tomorrow, then, science, last night, next year, dan lain-lain sebagainya Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya Sebagai berikut Yang pertama yaitu My mother make a cake last night Ibuku membuat sebuah kue tadi malam Yang menunjukkan adverb of time-nya yaitu last night, tadi malam Yang kedua I went to the market last week Saya pergi ke pasar minggu lalu Disini yang menunjukkan keterangan waktu yaitu last week Last week, minggu lalu Baik, contoh yang ketiga Donnie goes to school at 7 o'clock Donnie berangkat ke sekolah jam 7 Sudah jelas ya Yang menunjukkan tentang waktu atau keterangan tadi Jam 7 Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis adverb yang kedua Yaitu adverb of place Adverb of place adalah kata keterangan tempat Mengenai tempat yaitu kata yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi Contoh katanya Here, there, below, above, outside, dan lain-lain sebagainya Contoh katanya sebagai berikut I am studying adverb material on youtube Jadi yang menunjukkan adverb of place-nya yaitu youtube Yang kedua I live in Semarang Adverb of place-nya yaitu Semarang Yang ketiga I put my books below my desk Jadi yang menunjukkan tentang adverb of place-nya below Baik, selanjutnya masuk ke jenis yang ketiga yaitu adverb of minor Adverb of minor adalah kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan Perlu diingat dalam menggunakan adverb of minor pada kalimat transitif verb Atau kata kerja yang membutuhkan objek Tidak boleh diletakkan di antara verb dengan objek Contohnya seperti He reads carefully the instruction Jadi pada contoh ini Adverb carefully diletakkan antara verb dengan objek Jadi seharusnya He reads the instruction carefully Jadi seharusnya Adverb carefully diletakkan setelah noun Contoh dalam kata yaitu seperti Contoh selanjutnya Contoh selanjutnya yaitu Yang kedua Yang ketiga Please read the instruction carefully Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis yang keempat Yaitu adverb of frequency Adverb of frequency adalah Kata keterangan yang menjelaskan Seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan Yaitu yang menjelaskan tentang Seberapa sering kita mengulang-ulang Sebuah kegiatan yang sering kita ulang Contoh katanya yaitu She is sometimes beautiful Yang kedua Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Ke jenis adverb yang terakhir Atau adverb yang jenis yang kelima Yaitu adverb of degree Adverb of degree adalah Kata keterangan yang digunakan Untuk menyatakan Seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa Jadi adverb of degree ini Biasanya terletak Sebelum kata sifat Kata keterangan Ataupun kata kerja yang dijelaskannya Contoh kalimatnya Atau contoh katanya Yaitu Just Too Very Quit Fairly Almost Extremely Completely Hardly No Dan lain-lain Sebagainya Contoh kalimatnya Yang pertama yaitu I am very handsome Yang kedua I just give you a cup of coffee Dan yang terakhir She was extremely happy Oke Sekian penjelasan Tentang adverb dari saya Kurang dan lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.